Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadanya sehat dan bahagia. Di video ini, aku akan bercerita tentang kasus tragis yang menimpa seorang gadis muda berbakat. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Demikusia lahir pada tanggal 14 Agustus 19. 1991 di kota Hostel, Georgia, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Gary Gushia, bekerja menjadi seorang dokter dan ibunya bernama Judy yang bekerja sebagai seorang personal trainer. Demi mempunyai satu orang kakak laki-laki bernama Jack dan seorang adik perempuan bernama Sage. Di tahun 1996, saat usianya 5 tahun, orang tuanya berpisah. Demi kemudian tinggal bersama dengan ibunya bersama dengan kakak laki-lakinya. Ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita bernama Joanna dan mempunyai satu orang putri yang diberi nama Alexa. Hubungan Demi dan ibu tirinya cukup baik dan dia juga dekat dengan adik tirinya. Dari kecil, Demi dikenal sebagai anak yang menyenangkan dan selalu mempunyai senyum di wajahnya. Di tahun pertama sekolahnya, dia hanya bersekolah di rumah dan hal itu membuat dia sangat dekat dengan ibu dan ayahnya. Dan dia juga sangat senang bisa menghabiskan waktunya di rumah bersama dengan keluarganya. Baru di usianya yang ke-8, dia mulai bersekolah dan di sekolah pun dia bisa dengan mudah berbaur dengan teman-temannya. Di usianya yang ke-12 tahun, Demi terkena sakit yang mengharuskan dia harus sering diopname di rumah sakit. Selama satu tahun lebih, dia keluar masuk rumah sakit untuk mengobati penyakitnya itu. Dan di usianya yang ke-14, penyakitnya itu berhasil disembuhkan. Dan karena kesembuhannya itu, Demi menjadi seorang gadis yang religius, dekat dengan Tuhan dan menjadi orang yang optimis. Dia bertumbuh menjadi seorang gadis yang menyenangkan sehingga memungkinkan dia mempunyai banyak teman. Tidak ada satu orang pun di sekolah yang membencinya. Di usia remajanya, dia bergabung dengan tim pemandu sorak sekolah dan sejak menjadi anggota pemandu sorak, tentunya akan mendapatkan lebih banyak perhatian terutama dari cowok-cowok. Dia juga adalah siswa yang teladan dan murid yang populer. Walaupun dia mempunyai banyak teman cowok di sekolahnya, Demi masih tidak berpikir untuk berkencan. Sampai suatu hari di usianya yang ke-15, seorang anak laki-laki yang lebih tua 2 tahun darinya mulai mendekatinya. Sebenarnya orang tuanya belum mengizinkan putrinya itu untuk berkencan. Ditambah ada perbedaan usia yang cukup besar. Tetapi yang mendekati Demi adalah salah satu teman baik dari kakaknya sendiri. John Mallarkey adalah teman baik kakaknya yang sering main ke rumah mereka sejak lama. Mereka sering bermain bersama juga di rumahnya Demi. Dan John mulai menyadari kecantikan Demi, mulai mengirimkan pesan teks kepadanya, mengajaknya nonton ke bioskop atau makan malam bersama di luar. Orang tuanya Demi yang awalnya tidak setuju karena adanya perbedaan usia, akhirnya bisa menerima putrinya itu berkencan. Karena mereka merasa mereka dapat mempercayai John. Dan setelah setahun menjalani hubungan, Demi mulai merasa tidak bahagia dengan hubungannya itu. Dan dia memutuskan untuk mengakhirinya. Sekitar dua minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-16. Dan tak lama setelah itu, Demi mulai berkencan dengan teman sekolahnya. Orang tuanya merasa lega karena Demi berkencan dengan seseorang yang seumuran dengannya. Di pesta ulang tahunnya yang ke-16 di tahun 2007, ayahnya membuat perayaan ulang tahun di rumahnya. Tetapi di tengah-tengah pesta, ayahnya sedikit marah terhadap Demi karena dia banyak menghabiskan waktunya dengan bermain ponsel saja. Saat ditanya, Demi menjawab kalau dia harus menjawab pesan teks dari John yang mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Di tanggal 15 Agustus di sore hari, ibunya melihat Demi tidak bersemangat. Dia menanyai Demi dan Demi menjawab kalau dia merasa tidak enak badan dan ingin beristirahat. Tetapi Demi sempat bercerita kepada ibunya kalau John terus-menerus mengirimkan pesan teks kepadanya. Memintanya untuk bertemu dengannya dan menanyakan apakah kakaknya akan berada di rumah malam hari itu. Ibunya kemudian menyuruh Demi untuk mematikan ponselnya dan beristirahat saja. Demi yang merasa capek dibombardir dengan pesan teks dan telepon dari John, akhirnya mengizinkan dia untuk datang ke rumahnya di sore hari itu. Hari itu dia hanya sendirian di rumah karena ibunya mengantarkan kakaknya ke kampus untuk mengikuti program orientasi mahasiswa. John tiba di rumah Demi di pukul 6 sore dengan membawa pisau lipat di kantongnya. Dan 16 menit kemudian, salah seorang tetangganya mendengar teriakan Demi yang begitu keras dari dalam rumahnya dan segera menelpon ke 911. Di dalam rumah itu, John menikam Demi sebanyak 16 kali dan setelahnya Demi masih bisa keluar dari rumah namun pingsan di depan tetangga sebelah rumahnya. Sedangkan John masih di dalam rumah Demi dengan pisau di tangannya di mana dia melukai lehernya sendiri selebar dari satu telinga ke telinga yang lain. Setelah itu dia berjalan terhuyung-huyung keluar rumah dan jatuh pingsan di jalan seberang rumah sekitar 6 meter dari Demi. Petugas yang tiba langsung mendekati Demi dan sangat terkejut melihat keadaannya. Dia menaruh kepala Demi di pangkuannya dan mencoba untuk menenangkannya dengan mengatakan kalau semua akan baik-baik saja. Petugas lainnya mendekati John dengan hati-hati, khawatir kalau dia masih memegang senjata. John dan Demi segera dilarikan ke rumah sakit regional Forbes. Sayangnya ambulansi yang datang pertama kali memutuskan untuk membawa John terlebih dahulu. Karena mereka berpikir kalau John mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup yang lebih besar dibandingkan Demi. Namun petugas polisi yang berada di TKP tidak menyukai keputusan itu. John berhasil diselamatkan dan bertahan hidup, Sedangkan Demi memiliki beberapa luka tusukan yang mengenai arteri utama dan menyebabkan dia kehabisan darah. Dia dinyatakan meninggal dunia saat tiba di rumah sakit. Ibunya harus menghibur putranya yang terkejut mendengar kabar kalau teman baiknya yang telah menghabisi nyawa adiknya sendiri. Sedangkan ayahnya Demi yang ditelepon dan diminta untuk segera datang ke rumah sakit, Mengira kalau Demi hanyalah terluka biasa saja. Dan betapa terkejutnya dia saat harus melihat putri tercintanya terbaring terbujur kaku. Penyelidik menemukan bukti penting saat mereka memiksa TKP. Mereka memusatkan perhatian kepada ponselnya Demi dan John Dan mereka memeriksa pesan teks yang mengarah ke insiden mengerikan itu. Dan itu semua menjadi bukti yang ditampilkan di persidangannya John. Pesan terakhir yang dikirimkan John kepada ibunya menjadi bukti terpenting Dimana dia menuliskan kalau dia telah melukai dirinya sendiri di rumah Demi dan dia menyayangi ibunya. Di persidangan yang dimulai di tahun 2009 Ditampilkan pesan teks bertubi-tubi yang dikirimkan John kepada Demi di hari insiden. Dia mengirimkan puluhan pesan teks dari siang hari memintanya untuk bisa bertemu dengannya. Dan dari pesan teks itu, Jaksa menyimpulkan kalau John sudah merencanakan perbuatannya Dengan menanyakan kepada Demi apakah di malam itu dia akan sendirian saja di rumah. Kasus ini juga mendapatkan perhatian nasional ketika pengacara pembela membawa para ahli yang berargumen Kalau penggunaan obat jerawat rokutan yang dipakai oleh John yang berkontribusi kepada ketidakstabilan mentalnya. Dia juga menambahkan karena John sudah menghentikan pemakaian obat itu beberapa bulan sebelumnya Dan mengklaim karena itulah yang akhirnya membuat John mengalami rasa ketergantungan yang berujung pada gangguan mentalnya. Namun juri tidak mempercayai pernyataan itu. Beberapa teman dari Demi maju memberikan kesaksian dan mengatakan kalau John adalah pacar yang suka mengontrol dan cemburuan. Mereka mengatakan kalau Demi sedang kumpul bersama dengan teman-temannya dan ternyata ada satu orang cowok di antara mereka, John akan langsung menarik Demi pulang. John juga memaksa Demi untuk keluar dari tim pemandu sorak agar bisa menghabiskan waktu lebih lama dengannya. John juga mulai melarang Demi saat mau bertemu dengan teman-teman ceweknya. Jaksa penuntut mengatakan kalau John merasa kalau dia tidak bisa memiliki Demi, maka tak ada satupun orang lain yang bisa memilikinya. Dan dia lebih memilih untuk menghabisi nyawa Demi dengan 16 tikaman sesuai dengan usianya. Dan selama argumen penutup, Jaksa penuntut dengan tenang memukulkan tinjunya sebanyak 16 kali ke kotak juri, mewakili 16 kali tikaman dalam tubuhnya Demi. Juri kemudian berdiskusi selama 45 menit dan setelahnya mereka menyatakan kalau John bersalah. John dijatuhi hukuman penjara sumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pengacaranya mengatakan kalau John berusaha mendapatkan persidangan baru dengan tujuan untuk bisa meringankan hukumannya. Namun semua permintaan itu ditolak oleh pengadilan. Well, sampai disini dulu cerita kali ini bagaimana menurut kalian tentang kasus ini. Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!